Dapat perpanjangan kontrak, Ben White ingin terus menggabdi untuk Arsenal. Klub Premier League Arsenal membuat pengumuman penting, di mana mereka memastikan bahwa Ben White rosmi menaikkan kontrak baru di tim mereka. Dalam pernyataan rosmi mereka, Arsenal mengutarakan bahwa sang back telah menaikkan kontrak jangka panjang di London Utara. Namun mereka tidak menyebutkan secara pasti durasi kontrak baru sang back. Namun rumpur yang beredar di Inggris menyebut sang back menaikkan kontrak berdurasi 4 tahun, dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun lagi. Manager Arsenal Michael Arteta pun menyebut gembira perpanjangan kontrak dari Ben White. Ia menyebut bahwa sang back adalah salah satu pemain yang ia andalkan di squad Arsenal. Memang sejak bergabung dari Burington pada tahun 2021 silam, Ia menjadi sosok andalan Arteta di lini pertahanan The Gunners. Performa uping sang back selama 3 musim membela Arsenal membuat beberapa klub top Eropa berdian untuk membajaknya. Namun Arsenal tidak mau membiarkan hal itu terjadi. Di sisi lain, Ben White juga diwartakan menolak memperkuat tim Nas Inggris. Mengenai hal ini, manager Inggris Garrett Southgate mengaku tak tahu apa alasan back Arsenal itu. Hanya menurut keterangan Edu yang diungkapkan ke Southgate bahwa White tidak ingin dipertimbangkan masuk dalam tim Nas untuk uji coba melawan Brazil dan Belgia. Sejumlah rumor mengatakan bahwa White punya basalah dengan asisten manager Inggris Steph Holland. Namun kabar ini ditepis oleh Southgate. Ia pun menyayangkan keputusan White karena merasa back Arsenal itu sedang dalam performa bagus. Ini berarti back 26 tahun itu belum pernah masuk squad lagi sejak di Piala Dunia 2022 silam. Arsenal goda Martin Zubimendi dengan gaji selangit. Klub Premier League Arsenal dilaporkan bernafsu untuk memenangkan perebutan tanda tangan Martin Zubimendi. Teganers dilaporkan siap memberikan gaji besar kepada sang gelandang agar mau pindah ke London Utara. Untuk diketahui, sang gelandang di Real Sociedad menerima gaji sekitar 58.000 pounds per pekan. Arsenal dilaporkan siap mengandalkan gaji tersebut. Jika ia bergabung dengan Arsenal, ia akan menerima gaji sekitar 115.000 pounds per pekannya. Jadi, mereka berharap Zubimendi tertarik dengan tawaran mereka tersebut. Keinginan Teganers mendatangkan Zubimendi karena mereka akan mengalami kekosongan di lini tengah pada musim panas nanti. Karena Mariam London berencana menjual Thomas Partey dan Jorginho. Selain itu, Mohamed Elneny juga berpotensi cabut dari London Utara. Zubimendi memang merupakan salah satu pemain kunci Real Sociedad. Sang gelandang memainkan peran yang krusial di lini tengah La Real. Penampilan afik pemain tim Nars Spanyol itu pun akhirnya memikat banyak tim-tim papan atas Eropa. Salah satunya, Arsenal yang dikabarkan keseng-semberat pada sang pemain. Namun, Arsenal dipastikan memiliki banyak pesaing untuk jasa Zubimendi. Barcelona, Bayemunceng, dan Manchester United pun dilaporkan berminat pada jasa sang pemain. Mesin Gol Baru Arsenal Busim Panas Gossip Arsenal tengah berburu striker bukanlah sebuah kabar baru. Sejak awal tahun kemarin, Arsenal ingin membeli mesin gol baru setelah performa Gabriel Jesus mulai menurun. Arsenal sendiri sudah dikaitkan dengan beberapa striker top dunia. Namun, terkini, klub Premier League Arsenal dikabarkan sudah mengunci satu nama untuk menjadi mesin gol baru mereka di musim depan. Menuhi laporan Football Transfer, Arsenal mengarahkan radar mereka ke Portugal. Di mana mereka ingin merekrut Victor Guioceros dari Sporting Lisbon. Namun, laporan yang sama mengklaim bahwa Arsenal akan menemukan kendala besar untuk merekrut Guioceros di musim panas nanti. Pasalnya, sang striker masih memiliki kontrak jaga panjang di Sporting Lisbon. Jadi, The Ganderers harus mengeluarkan uang dalam jauh besar untuk merekrut jasanya. Sang striker kabarnya hanya bisa ditebus di kisaran angka 100 juta euro di musim panas nanti. Sementara itu, ketertarikan Arsenal terhadap Guioceros didasarkan performa alpik sang striker di klubnya. Ia baru bergabung dengan raksasa Portugal itu di musim panas tahun lalu. Namun, ia merasa mengemas total 33 gol dan 12 asis dari 37 penampilan bersama klub barunya itu. Usianya juga masih muda, sehingga Arsenal menilai Guioceros bisa jadi tumpuan lini serang mereka untuk jangka waktu yang panjang. Namun demikian, Arsenal juga diwartakan telah menyiapkan opsi alternatif jika memang mereka gagal untuk merekrut Guioceros. Striker Brentford Ivan Toni dikabarkan jadi target transfer yang serius bagi The Ganderers. Terukau penyebab konfrontasi Sergio Concesio dan Mikkel Arteta Arsenal berhasil mengalahkan LC Porto di leg kedua pabak 16 besar Liga Champions lewat adu penalti. Tensi memanah setelah pertandingan terakhir kemudian terjadi ketika Concesio berbicara dengan Arteta sambil menunjuk jadinya ke arah Berger asal Spanyol itu. Arteta kemudian merangkul dan berusaha mendengar omongan koleganya. Menurut Concesio, apa yang diucapkan Arteta tidak pantas karena sudah mencaci keluarganya. Sementara menurut Daily Mail, sumber yang dekat dengan Concesio menyebut bahwa Arteta menggunakan kata-kata Concha de Tumadre yang dalam bahasa Inggris diartikan Your Mother Self. Tapi untuk orang-orang bermahasa Spanyol kalimat tersebut kasar. Lama ini asisten pelatih Porto dan para pemain pengganti pun juga mendengar kata-kata Concesio tersebut. Untuk diketahui, ibunda Concesio sendiri meninggal saat sang pelatih masih remaja. Sementara ayahnya juga meninggal saat ia berusia 16 tahun. Meski demikian, Arsenal membantah keras klaim Porto tersebut dan membela penuh Arteta. Arteta dinilai tidak mungkin menghidap keluarga dari Concesio. Dua tim yang ingin dihindari Arsenal dalam undian final Liga Champions. Arsenal akan bergabung dalam undian Liga Champions bersama dengan City, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Bayern Munich, Borussia Dortmund, dan Paris Saint-Germain. Lalu hal ini, Henry yakin tidak ada tim yang mudah untuk dihadapi pada tahap kompetisi ini. Kem merasa Manchester City dan Madrid akan menjadi tugas berat bagi Arsenal. Sementara itu sebelum ini, pundi sepak bola Rio Ferdinand menilai bahwa Arsenal lah tim yang paling dihindari oleh klub-klub lain di babak perempat final Liga Champions. Di mana legenda Manchester United itu tentu punya alasan megapa menyebut Arsenal, alih-alih Manchester City, atau Real Madrid. Ferdinand menilai performa Arsenal musim ini benar-benar luar biasa. Dia merasa The Gunners bisa mengalahkan tim manapun di babak perempat final. Memang pendapat Ferdinand sepertinya tidak berlebihan jika menilik performa Arsenal dalam beberapa laga terakhir. Meski butuh adu penalti untuk menyingkirkan El Ceporto di babak 16 besar, Arsenal punya performa menawan di Liga Inggris. Jargon Klopp disebut lampaui Arsene Wenger Matan gelandang Arsenal, Emmanuel Pettit menilai klub sudah fantas dianggap sebagai salah satu pelatih legendaris di Premier League seperti Cher Alec Ferguson, Pep Guardiola, Jose Borinho, atau Arsene Wenger. Pettit bahkan menilai klub sudah melewati Wenger. Meski jumlah kelar juara Premier League klub lebih sedikit, namun Pettit menilai mata pelatih manusia Dortmund itu lebih unggul dari Wenger karena punya trofi Liga Champions. Klopp sendiri berkarya di Inggris sejak 2015 usah diangkat sebagai manager Liverpool. Hingga kini pria Jerman itu sudah mempersembahkan 9 trofi untuk The Red. Musim 2023-2024 sendiri akan jadi musim terakhir klub di Anfield. Pelatih berusia 56 tahun itu pun berpeluang menutup eranya di Liverpool dengan quadruple dan sudah mengamankan kelar Piala Liga Inggris atau Karabauka. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!